Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini ada informasi penting terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 nah selamat KPM PKH dengan kategori ini akan cair terlebih dahulu di pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini sekaligus mendapatkan bonus tunai senilai 500 ribu rupiah nah seperti apa informasi selengkapnya simak terus video ini dan jangan di skip-skip agar kalian tidak salah paham dalam menangkap informasi yang disampaikan baik langsung saja kita ke informasinya nah sebelumnya saya ucapkan selamat bagi KPM PKH yang cair di bantuan PKH tahap yang keempat di tahun 2022 kemarin saya doakan semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi kalian semua dan bagi para KPM PKH yang cair di bantuan PKH tahap 4 kemarin yang tidak sesuai komponen saya doakan semoga di tahun 2023 ini cairnya sesuai dengan komponen yang ada di keluarga KPM semuanya amin ya robbal alamin nah selanjutnya informasi terbaru mengenai adanya para KPM PKH yang dipastikan akan cair terlebih dahulu di pencairan bantuan PKH tahap pertama di tahun 2023 sekaligus mendapatkan bonus tunai tambahan senilai 500 ribu rupiah nah untuk poin yang pertama pastikan nama penerima manfaat PKH itu masih terdaftar di data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial nah kemudian yang kedua pastikan nomor induk kependudukan di KTP dengan kakak itu dengan Duk Capil itu sudah sinkron nah kemudian yang ketiga data di DTKS itu harus dipastikan sudah padan dengan data Duk Capil kemudian poin yang keempat pastikan nomor rekening kartu KKSnya masih aktif dan tidak mengalami gagal OMSPAN nah biasanya bank gagal transfer karena identitas KPM diperbankan dengan data DTKS itu mengalami perbedaan nah kemudian poin yang kelima bonus tambahan senilai 500 ribu rupiah juga dapat diperoleh bagi KPM PKH kategori ini bagi yang memiliki anak sekolah di tingkat SMA sederajat dan sudah masuk SK nominasi bantuan PIP di tahun 2023 ini kemudian yang keenam pastikan KPM lolos verifikasi sebagai penerima bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 nah selanjutnya poin yang ketujuh dipastikan KPM masih mempunyai komponen di dalam keluarganya seperti mempunyai komponen ibu hamil anak usia dini dan anak usia sekolah baik SD, SMP maupun SMA kemudian penyandang disabilitas berat serta lansia di atas 60 tahun dan poin yang terakhir atau yang kedelapan dipastikan nama KPM semuanya sudah masuk di SP2D pencairan bantuan PKH tahap 1 di termin yang ke-1 nah jadi itulah para KPM PKH yang dipastikan akan cair terlebih dahulu di bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 sekaligus mendapatkan bonus tambahan tunai senilai 500 ribu rupiah saya doakan semoga kalian semua di pencairan yang pertama yaitu di tahap 1 termin yang ke-1 dan semoga saja untuk pencairan bantuan PKH di tahap yang ke-1 ini segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih atas perhatian